Serangan as ke sejumlah titik milayah Yaman yang dikuasai Houti justru menjadi bahan tertawaan. Yaman mengklaim serangan as itu sia-sia. Sebab serangan tersebut diklaim hanya mengenai pangkalan-pangkalan Houti yang terbengkalai dan sudah tidak digunakan lagi. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh Deputi Ketua Bidang Media Yaman, Nasruddin Amer, pada Sabtu 13 Januari. Menurut Nasruddin, pada Sabtu dini hari pasukan as kembali meluncurkan serangan ke sejumlah titik di Yaman. Termasuk diantaranya adalah pangkalan udara Alda Ilami. Namun serangan tersebut justru menjadi olok-olokan. Nasruddin mengungkapkan bahwa serangan itu mengenai pangkalan yang sudah tidak aktif lagi. Meski demikian, Nasruddin menegaskan bahwa Houti akan membalas serangan tersebut. Di sisi lain, Washington sendiri mengaku meluncurkan serangan ke posisi Yaman sebagai balasan atas tindakan Yaman ke kapal-kapal Israel di Laut Merah. Sementara itu pemimpin Yaman mengaku telah menanti masuknya AS dan Inggris dalam perang. Dengan demikian, Yaman mengancam akan melakukan serangan balasan terhadap kedua negara tersebut.